Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam program e-learning Bersama saya Zulia Ananda MSI Pada mata kuliah mikrobiologi dasar Baik hari ini kita akan membahas Materi lanjutan kita tentang pertumbuhan mikroba Seperti halnya pada hewan dan juga tumbuhan Mikroba juga mengalami yang namanya pertumbuhan Tetapi berbeda dengan hewan dan tumbuhan Kalau hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan Yang bisa diukur mengalami proses tinggi Mengalami proses pelebaran Sedangkan pada mikroba dia hanya mengalami proses pembesaran Yang ditandai dengan adanya penambahan jumlah sel pada mikroba Nah kita lihat definisi dari pertumbuhan mikroba itu Dimana adanya pertambahan jumlah sel mikroba Yang ditandai dengan ukuran koloni yang semakin membesar Jadi kalau kita lihat pada bakteri Itu awalnya koloni bakteri itu berbentuk seperti titik kecil Kemudian semakin hari semakin bertambahnya waktu Maka koloni tersebut akan semakin membesar Nah jadi bagaimana sih pertumbuhan mikroba itu bisa terjadi Nah proses pertumbuhan mikroba itu mengalami yang namanya proses Proses multiplikasi Dimana proses perbanyakan diri Disitu terjadi proses penggandaan dari sel mikroba Nah dari yang satu sel akan membentuk menjadi dua sel Kemudian berlipat lagi menjadi empat, delapan, enam, sampai seterusnya Nah sedangkan masa Masa proses pembelahan sel dari setiap mikroba yang satu Dengan mikroba yang lainnya itu tentunya berbeda-beda Sedangkan masa durasi itu dinamakan dengan waktu generasi Selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri Itu dinamakan dengan waktu generasi Nah karena setiap sel itu Setiap sel mikroba memiliki waktu generasi yang bervariasi Contohnya seperti E. coli Itu waktu generasinya 15 sampai 20 menit Berbeda lagi dengan S. aureus misalnya Berbeda lagi dengan S. aureus Kemudian ada pneumonia yang menyebabkan infeksi pada paru-paru Nah jadi bagaimana sih pertumbuhan mikroba itu bisa dihitung Jadi pertumbuhan mikroba itu kita hitung melalui jumlah selnya Dimana jumlah sel mikroba bisa kita hitung dengan dua metode Ada yang dengan menggunakan TPC, total plate count Atau juga dengan hemasitometer Nah berbeda dengan hemasitometer TPC ini Sebelum kita melakukan perhitungan terlebih dahulu Kita harus melakukan yang namanya pengenceran koloni mikroba Dimana pengenceran bisa kita buat Di antara pengenceran 10 pangkat min 1 sampai dengan 10 pangkat min 9 Nah biasanya yang kita ambil untuk proses perhitungan itu adalah Pada pengenceran 10 pangkat min 4, min 5, atau min 6 Karena ketika kita mengambil pada proses pengenceran 10 pangkat min 1 Itu koloni mikrobanya akan terlalu banyak Sehingga pada TPC ini tidak bisa dihitung Karena syarat dari perhitungan mikroba Menggunakan metode TPC ini harus 25 sampai dengan 250 koloni Jadi kalau memang koloninya melebihi dari 250 Itu tidak bisa kita hitung menggunakan TPC Kemudian apabila kita ambil bagaimana dengan pengenceran 10 pangkat min 9 Atau pangkat min 8 Itu kemungkinan besar kita akan menemukan koloni di bawah 25 Dan tentunya itu juga tidak masuk dalam perhitungan mikroba Jadi kita tidak bisa menggunakan mekanisme TPC ini Kemudian metode yang kedua itu adalah hemasitometer Penggunaan hemasitometer ini berbeda dengan TPC Di mana hemasitometer kita menggunakan suatu alat Ada cover glass, kemudian ada slide, kemudian ada grid wide 25 large square Jadi di situ ada beberapa square kotak-kotak persegi Yang di mana nantinya kita akan mengambil kotak persegi dengan jumlah 25 saja Ada 25 yang kita ambil Kemudian di 25 itu kita ambil lagi salah satu kotaknya Dan itulah di koloni yang ada di kotak tersebut Yang akan kita hitung jumlah koloninya Nah kita lihat bagaimana sih contoh dari penggunaan hemasitometer ini Misal diketahui luas kotak hemasitometer itu adalah 4 x 10 pangkat min 2 Kemudian tingginya 2 x 10 pangkat min 2 Maka volume daerah kotak sama dengan 8 x 10 pangkat min 4 Kalau kita ubah ke dalam mili Karena satuannya nanti kan harus mili ya Jadi menjadi 8 x 10 pangkat min 7 Jadi jumlah sel yang dihitung Nah jadi 14 maka jumlah mikrobanya adalah 14 x 8 x 10 pangkat min 7 Kenapa 14? Karena di dalam kotak persegi yang kita lihat tadi itu ada 14 koloni mikroba yang kita dapatkan Sedangkan luas perseginya itu merupakan 8 x 10 pangkat min 7 Apabila kita sudah mengubah ke dalam bentuk mililiter Nah jadi 14 koloni dibagi dengan luas permukaan persegi Maka menjadi 17.500.000 koloni Jadi sangat banyak jumlah pertumbuhan mikroba itu Jika dibandingkan dengan hewan dan manusia Makanya mikroba termasuk salah satu makhluk hidup yang paling dominan di permukaan bumi Bahkan mikroba juga menjadi salah satu yang dikatakan asal-usul terbentuknya makhluk hidup Karena memang kemampuan mikroba ini mampu hidup dalam segala kondisi Baik yang ekstrim maupun yang sedang sekalipun Kemudian kita lihat bagaimana sih kurpa pertumbuhan dari mikroba Ini kita lihat salah satu contoh yang paling familiar itu adalah bakteri Kurpa tumbuh bakteri ini dibuat menggambarkan karakteristik pertumbuhan bakteri dalam satu medium Jadi dalam satu medium bakteri kita contohkan mediumnya itu nutrien agar Karena kenapa nutrien agar merupakan media yang paling umum untuk pertumbuhan bakteri Jadi ada tiga fase untuk pertumbuhan mikroba Ada fase lag, ada fase log, ada fase stasioner, dan ada fase kematian Di mana tiga fase ini menjelaskan bagaimana sih pertumbuhan mikroba itu terjadi Di fase lag apabila mikroba berada pada fase lag maka mikroba tersebut sedang aktif membelah Di mana pada fase lag ini juga terjadi proses adaptasi mikroba terhadap lingkungan Dan kemudian setelah dia beradaptasi terhadap lingkungannya barulah dia masuk ke fase log Di mana fase log ini dinamakan juga dengan fase eksponensial yang menyebabkan mikroba mengalami proses pertumbuhan yang signifikan Di sini mikroba bertumbuh-bertumbuh membelah-membelah kemudian barulah masuk ke fase stasioner Fase stasioner ini merupakan fase jenuh, titik jenuh di mana Kalau fase lag tadi, jika fase lag tadi ya itu nutrisinya masih sangat banyak Karena merupakan perantara dari fase lag Jadi di fase log ini nutrisinya masih sangat banyak Jadi memang pertumbuhannya sedang aktif-aktifnya Tapi ketika dia berada di fase stasioner itu nutrisinya sudah sedikit berkurang Jadi di sini mulai terjadinya kompetisi untuk memperebutkan makanan Siapa yang bertahan, siapa yang mampu bertahan maka dia akan tetap hidup Namun yang memang mikroba tidak mampu merebut makanan dari pesainya Tidak mampu berkompetisi Maka mengakibatkan sebagian mikroba mengalami kematian Jadi di fase stasioner ini mikroba ada sebagian yang mati, ada sebagian yang hidup Karena nutrisinya masih tersedia tapi jumlahnya sudah sedikit Kemudian baru pada masuk ke tahap fase kematian Dimana fase kematian ini mikroba yang awalnya masih tetap hidup di fase stasioner Kemudian lama-kelamaan dia akan mengalami kematian Kenapa? Karena nutrisinya sudah habis Jadi tidak ada lagi yang bersisa Jadi memang di fase kematian ini total mikroba itu sudah tidak ada lagi Karena nutrisinya sudah habis Kemudian lingkungan sudah banyak mengeluarkan toksik Jadi karena akibat terjadi kompetisi di fase stasioner tadi Jadi untuk mereka bisa mempertahankan diri mereka akan mengeluarkan toksik Sehingga mereka bisa mempertahankan diri Jadi toksik tersebut akan terbawa lagi di fase kematian Sehingga mikroba tersebut akan tidak bisa bertahan dengan kondisi lingkungan Baik kita break dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya